Intro Selamat malam delegasi, hari ini kita ke datangan pambu yang semewa yang menceritakan atau menjelaskan bagaimana peran keinginan dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Samosir yang akan kita dengarkan secara lebih detail bagaimana BNN nantinya menjadi salah satu motor dalam pencegahan nerkoba yang akan ditujukan ke jero nerkoba yang hadir pada narasumber malam ini adalah Bapak Dr. Tuangkas Harianja MM beliau adalah Kepala BNN dari Siang Barasa Malam Pak Halo, gue lihat Pak, malam ini kita berbicara santai aja ya Pak yang mana tadi kita sudah melaksanakan salah satu TOT yang dilaksanakan oleh BNN Siantar saya mau menyampaikan secara singkat apa peran dan yang sudah dilaksanakan BNN di Siantar itu ke empat wilayah yang Bapak sampaikan tadi sudah sejauh mana peran dari BNN itu dan apa pengaruhnya bagi masyarakat yang ada di khususnya di kawasan Danak Toba lah Pak bagaimana untuk kelanjutannya apakah hanya menyampaikan saja atau adakah peran yang lebih spesifik dalam penjagaan nerkoba tersebut makasih nah jadi BNN kota-kota Siantar membawahi empat wilayah ini sangat jauh dari kota Siantar tetapi mau tidak mau itu menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala BNN tentunya BNN ini mempunyai bidang kegiatannya ada punya empat bidang bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan nah tentunya BNN harus melaksanakan program pencegahan program pencegahan ini tentunya ini kita lakukan dengan memberikan ceramah, penjeluhan atau juga membuat semacam talk show atau juga dengan menggunakan media ruang media ruang itu misalnya seperti Baleho, Spandu, atau juga membuat akoster, ataupun brosuk-brosuk dan juga membuat media online nah tentunya ini dalam rancangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk biar dipahami yang tidak tahu bahaya narkoba tapi ini menjadi masyarakat ini tahu apalagi di saat kondisi saat ini remaja-remaja ini perlu kita berkali tentang bahaya narkoba sehingga ketika ditawari narkoba para masyarakat atau remaja kita dia sudah imun menolak rampil menolak bahwa itu adalah dosa bahwa itu adalah racun nah yang kedua tentunya bagaimana juga bisa memberdayakan pemerintah memberdayakan pemerintah ini bagaimana juga pemerintah melibatkan seluruh masyarakat masyarakat itu mulai dari LSN dari media dari pokok masyarakat pokok agama dan juga para agademisi untuk memberikan program-program dalam rangka sosialisasi bahaya narkoba nah makanya kita minta bagaimana pemerintah ini juga harus bisa membuat satu regulasi tanpa ada regulasi misalnya seperti perda itu tidak akan bisa membuat program-program tentang penampilan narkoba ini karena kenapa? masyarakat narkoba ini tidak hanya uju-ujuk dari sisi penindakan uju-ujuk dari sisi hukuman tetapi juga harus perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat edukasi ini tentang memberikan pemahaman nah makanya kita harapkan pemerintah dalam hal ini Pak Ubatu harus bisa berperda dengan agak perda itu maka bisalah APBD itu digunakan untuk program-program sosialisasi ini sosialisasi ini tentunya di sekolah itu harus bisa kita berikan bagaimana materi narkoba itu menjadi pelajaran di sekolah kenapa saya katakan demikian? secara nasional 28% pemakai narkoba itu pelajar dan mahasiswa nah makanya bupati harus memerintahkan kepala dinas pendidikan untuk memberikan materi narkoba ini di sekolah dari dana-dana bos jadi dana bos ini dibolehkan untuk diberikan materi narkoba di sekolah nah yang kedua tentunya Pak Bupati juga akan diperintahkan melalui Kadis PMD supaya semua desa membuat program-program tentang penanggulan narkoba di desa dengan menggunakan dana desa itu nah sehingga kalau semua sudah bergerak semua sudah berjalan desa berjalan sekolah berjalan maka akan kita persempit ruang terang bandara narkoba ini ini yang kita harapkan dan ini yang dimaui oleh presiden kita karena Jokowi sudah menyatakan Indonesia ini darurat narkoba nah pemahaman darurat narkoba tidak ada lagi ekosektoral bahwa ini bukannya semata-mata tugas aparat hukum tetapi masyarakat bahkan tokoh agama akademisi harus semua terlibat supaya ini bisa betul-betul kita lakukan menanggulan narkoba ini seperti apa sampaikan narkoba ini jiru narkoba untuk kabupaten sangwasi nah yang ketiga tentunya bagi mantan-mantan pemakai ataupun bagi pecanggung narkoba ini juga tidak bisa dibiarkan begitu saja ya pemakai narkoba ini adalah itu penyakit namanya penyakit itu tidak boleh disimpan dirahasiakan atau dianggap itu air tetapi pemakai itu harus diobati dengan pendekatan-pendekatan medis melalui rehabilitasi sehingga pemakai-pemakai ini tidak lagi jadi virus di tengah-tengah masyarakat artinya para pecandu ini sudah kita ambil alih oleh pemerintah dibuatlah dianggulan di rehabilitasi makanya kita harapkan juga pak bupati harus ada juga anggaran kalau masyarakatnya mau di rehabilitasi tentunya siapa menggiayai ini tidak mungkin keluarga keluarga sendiri sudah sudah mungkin ekonominya rusak karena anaknya memakai narkoba nah tetapi juga bupati harus mengalokasikan dana untuk rehabilitasi warganya itu kan aset oleh itu kan rakyatnya bupati bupati itu kan sebagai orang tua masyarakat nah tiga yang keempat tadi untuk bander-bander narkoba itu harus kita lakukan pemutusan jaringan bagi bander-bander narkoba dan juga harus lakukan tindakan dihukum seberang-berangnya bagi bander-bander narkoba ini supaya empat hal ini semua jalan fungsi pencegahan jalan untuk memberikan sosialisasi bahan narkoba supaya masyarakat tahu dampak narkoba fungsi pemberdayaan masyarakat jalan jadi kita berdayakan dari para pendeta dari para ustad itu kita berdayakan dari para guru-guru termasuk dari kongkong masyarakat kongkong pemuda termasuk media termasuk juga para kongkong masyarakat harus kita ingatkan ya yang ketiga tadi ya bagi orang yang sudah terlanjur memakai narkoba itu harus jaringitasi karena kenapa undang-undang narkotika mengatakan di satu sisi undang-undang itu kumanis kumanis maksudnya bagi korban-korban tertibu ditibu atau dipaksa orang menggunakan narkoba ini harus dihargai bahwa dia itu korban nah korban itu bukan berasa tempat ini penjara tetapi mereka itu harus kita lakukan dalam rangka rehabilitasi kita untuk bisa mereka ditangani ataupun diobati makanya saya katakan pemerintah ini punya tanggung jawab paling besar punya punya kewenangan punya garda terdepan kenapa? karena Pemkap itu punya APBD punya PAD punya jabatan strategis nah jadi ini yang kita harapkan kepada Pemkap barangkali seluruh kabupaten kota ini harus kita laksanakan nah saya sendiri sudah berkali-kali melakukan kegiatan itu di Samosir nah jadi di Samosir itu kemarin saya juga 2013 saya melakukan berajian untuk abekan dan nakoda kapal-kapal yang ada di sana masyarakat itu sangat senang sekali ketika itu terlalu berajian dan pada saat itu ada beberapa nakodanya itu positif narkoba nah masyarakat itu sangat senang sekali begitu banyaknya persoalan-persoalan ada yang kapan tenggelam ada yang kasus-kasus dengan hilangnya para masyarakat mungkin karena tenggelamnya ini sarangan transportasi tetapi masyarakat ini mengharapkan masyarakat ini mengharapkan negara itu harus hadir makanya kita BNN melakukan tes urin kita tes urin ini bila perlu sekali 3 bulan ABK Nahoda ya karena kenapa? menurut hasil asesnya kami ya nahoda ini kenapa dia bisa tertulungus narkoba ketika dia tripnya dari ajibata dia ketomok kalau rumahnya ditomok dia gantung dia gak lagi banyak ketomok malamnya pastinya akan dugem dia di ajibata dugem dia ketemu dengan masyarakat-masyarakat pemakai narkoba maka dia diajak makan narkoba disana maka dia gak tidur iya nah ini akibat bujuk rajul oleh teman-temannya teman satu kampung teman satu sekolah itulah efek narkoba sehingga kalau dia ini dibiarkan ini akan berkembang akan dia menjadi ketergantungan nah kalau dia sudah ketergantungan ini akan berpotensi menyalahgunakan jabatan dia sebagai nahoda mungkin membayar penumpang sebanyak-banyaknya tapi uangnya itu bukan dimanfaatkan untuk rumah tangganya dan itu sudah menyalahkan skopi daripada pengakutan transportasi nah ini yang perlu kita lakukan nah juga kita melakukan sosialisasi bahan narkoba lewat mobil keliling BNN di Samosir di Humbang di Coba kita satu minggu itu memberikan himbawa ya dengan menggunakan mobil BNN memberikan himbawa di tempat-tempat keramainya tempat rekreasi kita berikan himbawa narkoba dan juga himbawa tentang COVID supaya masyarakat itu tahu bahwa ya harus waspada dengan bahan narkoba jadi kita lakukan di sana termasuk juga kita sudah melakukan kunjungan dengan Bupati Samosir termasuk di Kabupaten Humbang di Coba ya untuk mendorong pemerintah membuat perda ya mudah-mudahan kita lihat Bupati yang baru sekarang itu akan melakukan membuat perda supaya ada perda kita jadi kalau ada perda kita ini semua masyarakat ini sudah bersama-sama kita kita harapkan untuk bisa menanggul lagi narkoba itulah yang kita lakukan di empat kabupaten kota ya jadi peranan BNN itu di empat kabupaten tersebut sudah terlaksana lah Pak ya sudah saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan tadi mengenai tes URI nah tes URI ini kan mungkin ada alat yang spesifik yang bisa mungkin digunakan dan saya mengharapkan itu nantinya ada di setiap keluarga lah yang bisa digunakan agar lebih lebih mencegah lebih awal kan lebih lebih bagus ya Pak aku pengen tahu seperti apa sih Pak alatnya itu tes URI itu mungkin masyarakat khususnya semuanya mungkin masih awam untuk seperti apa sih alat URI yang bisa dibeli dengan harga berapa? 100 ribu ya Pak 100 ribu dan kemungkinan mungkin mungkin kalau ada mungkin ada donasi atau apapun dari BNN yang mungkin bisa mengintribusi dengan memberikan alat tersebut atau mungkin nantinya bila dibuatkan itu di Samosir atau mungkin dari APBD atau dari APD atau bupati tersendiri memberikan gratis kalau saya rasa lebih bermanfaat sekali ya Pak mungkin kerjasama dengan BNN boleh Pak ditunjukkan seperti apa sih cara jadi ini sebenarnya yang selalu digunakan untuk tes urin ya dan ini sekarang sudah menjadi bahagian daripada perseratan mau tolong bupati mau tolong jubernur mau jadwal TDPF mau juga mau kuliah mau melakukan PNS mau bekerja di perusahaan selalu menggunakan alat tes urin artinya ini saya yang berikan penjelasan supaya masyarakat dari sekarang sudah hasil persiapan diri jangan nanti terjebak itu digunakan dengan menggunakan alat tes urin ini tujuh parameter 7 jenis narkoba bisa terdeteksi disini bahwa hal ini paling nyaman untuk mendeteksi narkoba artinya ketika kita ada kecurian kepada keluarga kita anak kita ataupun pacar kita atau suami kita boleh melakukan tes urin nah tes urin itu boleh dilakukan sendiri ya untuk ke BNN untuk medis nah cara yang masyarakat ambil urin air kencing kira-kira dimankuk 5 cm 5 cm nah baru ini celupkan penana celupkan di dalam satu menit dia sudah bisa terbaca nah kalau biasanya satu disini itu positif narkoba nah jadi kalau ini semua ibu-ibu dalam keluarga melaksanakan melakukan tes urin bersih-bersih narkoba keluarga saya yakin narkoba ini akan bisa zero narkoba makanya kita harapkan kepada bupati ya bupati mana saja coba dianggarkan juga ini harap tes urin ini di di HPBD-nya coba nanti ini bisa dikasih atau disiapkan di puskesmas nah bila nanti puskesmas itu dilihat melalui kartu keluarganya sama PTP-nya kalau sudah layak misalnya dia misalnya SMP atau SMA dengan ketentuan yang dibuat oleh bupati ini guys secara gratis saya yakin kalau dia positif narkoba inilah salah satu yang harus kita lakukan fungsi pendekatan dan pengawasan dari orang tua kepada anak untuk bisa kita lakukan bagaimana kita mengatasi narkoba dalam keluarga jadi ada satu garansi bagaimana ketika ada dalam keluarga kita pemakai narkoba dengan cara mendeteksi memprotek narkoba dengan menggunakan alat ini ini memberikan pemahaman kepada kita supaya kita putus mata rante dan kita percepat secara instan supaya kita bisa langsung ketahuan begitu tes orang positif jangan langsung dimarahi yang ditanya juga ya sudah berapa kali pakai narkobanya supaya bisa ibu-ibu bisa menyimpulkan kalau baru 3 kali pakai itu masih kategori pemula kalau pemula itu cukup pendekatan-pendekatan religius ya lewat agama lewat pamannya amat burunya tulangnya nah tetapi kalau dia sudah rutin pakai setiap 2 hari pakai setiap 2 hari pakai maka lakukan upaya rehabilitasi rawat ina ya silahkan datang ke BNN terdekat bagaimana caranya anak saya ini direhab ke BNN misalnya ya karena di BNN itu juga punya keterbatasan karena juga banyaknya orang yang mau direhab itu itu harus dikonsultasikan dulu ke lokal rehabilitasi nanti supaya bisa pada sahabat yang kesana itu sudah langsung bisa tinggal anak kita direhab di tempat rehabilitasi itu kalau ujur-ujur kita datang belum itu langsung bisa diterima nanti bisa dibawa anaknya anaknya melawan dan mungkin anaknya bisa ada kabur tetapi kita harus bisa menyiasat artinya itu yang perlu kita lakukan dalam keluarga supaya kita amankan dulu keluarga kita amankan dulu rumah tanah kita nah lakukan kasurin tadi jadi kalau pun tidak ya silahkanlah dibeli alat ini alat ini bisa dibeli di kapotin ya itu mungkin harganya jadi kurang 100 ribu tetapi bisa dilakukan secara sendiri nah jadi saya selalu menyarankan supaya kita kan kalau mengharap pendapatan dari pemerintah kan belum tentu bisa ada karena banyaknya aturan ya membuat karga saja juga harus ada dukungan dari DPRD Kabupaten Kota ya nah ada perdayaan kalau tidak ada uang di di APBD nya mungkin sulit juga mungkin sudah ada skala prioritasnya tetapi yang kita maksud tadi supaya semua jalan 4 fungsi ini jalan ini harus kita siasati bagaimana dana BOS di sekolah kita dorong juga membagi alat keseluruhan ini di sekolah kan boleh bisa dipertanggung jawabkan dan Gubernur Sumatera Utara sudah mengeluarkan instruksi Gubernur Sumatera Utara baru bulan lima kemarin di tanah-tanah ini bahwa dana BOS itu boleh digunakan untuk program sosialisasi narkoma jadi maksud saya terbanyak bukanlah sekolah kalau ada anak-anak bandar yang sering cabut tidak pernah mengerjakan PN silahkan guru BP memanggil dan lakukan tes uri tetap ngerti bukan berarti kalau dia posisi narkoma lalu dia dipecah tidak tetapi panggil keluarganya supaya dibahas nanti bisa direhat dia misalnya selama 3 bulan nanti setelah direhat kembali ke sekolah lagi karena kita anggap itu adalah korban dipaksa atau dibujuk rayu orang nah begitu juga di desa dana desa kenapa? nah jadi artinya pun itu adalah semua itu dari kebijakan Bupati kalau Bupati berhentangkan Dinas Pendidikan pasien iklim nah begitu juga Bupati kalau berhentangkan yang KADIS PMD supaya dana desa itu diberdayakan untuk program penanggulangan narkoma mereka juga membeli alat tes uri ini saya pikir sudah ada masalah nah bila perlu bagaimana kita buat perlombaan Kampung Bersinarkoma bisa digunakan dari dana desa di sana gue lihat maksudnya peran dari kepala desanya juga untuk berserta untuk memotivasi masyarakatnya betul jadi kepala desa juga harus punya tanggung jawab dia kira aparat pemerintah karena kenapa? Jokowi itu kan presiden kita dan presiden itu mengatakan Indonesia ada narkoma maka presiden itu mengawarkan impres 02 2020 memberitahkan semua kementerian lembaga harus ikut menanggungkan narkoma makanya kemendaki perintahkan gubernur perintahkannya Bupati Wadi Kota agar menindaklanjuti apa yang kemarahkan presiden kita untuk menggunakan dana desa itu itu bisa digunakan yang terpenting kalau memang kurang paham boleh konsultasi kepada yang paham bagaimana membuat anggarannya bagaimana membuat kengetahnya ini yang kita lakukan nah sampai nanti kalau belum perlu masyarakat ini kita lakukan TOT bukan hanya peksa saja ya bisa saja para pemerintah para guru pakaran dosen toko pemuda dari media kita lakukan Bintek atau TOT supaya juga jangan mustiak BNN sebagai pembicara tapi masyarakat nah kalau semua sudah bisa pembicara berarti dia sudah bisa mempulisi dirinya sendiri paling kira dia sudah terampil imun terampil menolak narkoma ini dia yang ketiga pak yang perlu saya tanyakan saya tertarik dengan rehabilitasi rehabilitasi ini kan terkadang orang tua yang mungkin anaknya sudah terkena narkoba dengan stadium yang sangat tinggi terkadang agak sungkan pak untuk membawa kerehabilitasi apakah kira-kira maksudnya adakah biaya yang harus dikeluarkan atau memang takut karena difondisnya ini kan agak lama ya pak mungkin seumur hidup ada mungkin yang 10 tahun ada terkadang keluarga itu menyimpan atau menyembunyikan anaknya itu bahwa ya mungkin ada rasa malu ada rasa tidak enak dengan tetangga jadi seolah-olah menjadi aib anaknya kok narkoba aib itu yang menjadi apa saya bagaimana cara kita untuk merehabilitasi anak tersebut apakah memerlukan biaya atau BNN yang menanggung semuanya ini pertanyaan bagus sekali ini artinya bahwa BNN ini punya tempat rehabilitasi seperti Lido Bogor seperti lokal Lulupakan ada di Batang ada di Lantung ada di Kalimantan tetapi untuk rehabilitasi yang ada di BNN ini itu sangat terbatas itu hanya membuatnya satu tahun itu 150 orang saja sementara misalnya seperti lokal rehabilitasi Lulupakan itu membawahi empat provinsi Aceh Sumatera Utara Padang dan Riau nah sekarang ini data-data yang di yang kita lihat itu sudah berjutaan secara nasional ya nah jadi artinya sudah banyak waiting list untuk orang akan di rehabilitasi nah makanya yes kita juga berharap kepada pemerintah tetapi juga kita tidak cengeng ya artinya itulah kemampuan tempat rehabilitasi yang ada di Lulupakan nah kalau kita bawa ke Lido Bogor itu makin parah kitap pesawatnya hotelnya teksinya peginapannya itu jadi memang di tempat rehabilitasi itu untuk yang BNN punya itu tidak banyak tidak ada banyak gratis tetapi artinya ya itu tadi harus bisa kita membuat tetap tertunggu ya nah makanya kita harapkan tadi ya kita menyarankan kalau boleh Bupati Bupati Bintawali Kota ini buarlah rumah sakit itu sebagian tempat rehabilitasi masa warganya dikirim ke Bogor nah kan di satu sisi juga kan menguntungkan Bupati Kabupaten Kota kalau dihadir rumah sakitnya rumah sakit itu kan sudah ada dokter ada peskiatat ada ruangan ada perawat ada obat-obat nah ini kan tinggal kemauan Bupatinya nah jadi kalau yang dilakukan saya pikir tidak perlu angkir dilupakan untuk nerehat dan bisa mengurangi penyebaran terbuka ya Pak itu dia karena kan rating list jadi rating list tentu akan tambah meningkat karena tidak ada ruang yang untuk menampung mereka ya Pak ya nah itu lah ya jadi maka saya bilang tadi ini harus perlu kita tolong Bupati Wadi Kota untuk menyiasati bagaimana anggaran APBD untuk bisa menanggul lagi warganya rakyatnya anak-anaknya gitu ya jadi supaya ini menjadi salah satu prioritas oleh Bupati karena ini perintahnya Presiden ini kan pasti pemerintah kita harus lakukan maka yang disampaikan iya termasuk kementerian dalam nantri ini sudah diperintahkan maka sudah ada kita bagi surat-surat dari instruksi Bukurun ini supaya lakukan saya harapkan kepada masyarakat baik dari media dari organisasi apapun ayolah kita bersama-sama untuk ketemu dengan Bupati kita minta percepatan bagaimana bisa menanggulai narkoba di Bupati selanjutnya Pak mungkin agak pertanyaannya agak panjang ya Pak yang aku tertarik dengan yang dikatakan Bapak tadi itu tentang TOT ya mungkin orang ini agak-agak belum mengerti Pak tapi kan tidak semua karena yang saya tahu saya juga sudah sering mengikuti mengenai BNN jadi penyalahunan narkoba blablabla seperti itu sudah cuman yang namanya TOT itu kan trainer of training ini belum belum dikenal masyarakat jadi seolah-olah yang saya dengar kalau TOT itu kan memang yang namanya kita training itu kan pasti ada adakah benefitnya adakah yang harus kita bayar tapi saya bersyukur Pak tadi kita mau itu tidak gratis gitu ya dapat sertifikat jadi yang yang mau saya sampaikan Pak di TOT ini seandainya lah kita jadi kayak saya lah saya sudah ikut TOT adakah dasar hukum seandainya saya menyampaikan hal tersebut suatu saat ada orang-orang yang tidak senang sama saya dengan hal menyampaikan penyalahunan narkoba itu ada gak dasar hukumnya agar kita berasa nyaman juga untuk penyampaian itu nah jadi memang TOT ini sebenarnya ini kan pelatihan ya bagi orang untuk menjadi bahagian daripada institusi kita untuk memberikan pemahaman pemahaman apa yang kita inginkan seperti kita tentang masalah narkoba ya nah ini merupakan regulasi yang memang itu dibolehkan ya bahwa dengan selesai BNN itu ya nanti kita berikan sertifikat bahwa bukti bahwa ibu itu sudah bahagian daripada BNN sudah menjadi perpanjangan daripada BNN kalau ibu memberikan materi narkoba itu sudah sah karena memberikan itu BNN kecuali dari dari Kementerian Agama dari Kementerian BU tidak ada relaksinya tetapi itu menjadi salah satu tugas dari BNN salah satu fungsi pemberdayaan masyarakat jadi kami itu BNN itu memberikan POCSA atau ORMAS atau LSM menjadi perpadaan kami nah itu sudah dijamin undang-undang nah saya pikir juga ya masalah kenyamanan itu itu masih dijamin oleh undang-undang juga ya dan kalau misalnya untuk fungsi sosialisasi lahai narkoba pemberdayaan masyarakat untuk realitas saya pikir tidaklah orang terlalu marah malah tapi kalau untuk DOT ini tidak pernah kita lakukan untuk penangkapan ya jadi tidak pernah kita lakukan karena ada SOB yang tentu melakukan pada dirinya karena kita juga sebagai penyidik punya sertifikat juga sebagai penyidik ya jadi semua ada aturannya bahkan kita ada perlengkapi dengan senjata ya nah jadi bagi bagi pihak-pihak masyarakat atau hormat atau alien kita ada orientasinya dari sisi fungsi pencegahan pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi nah itu makanya perlu kita berkali nanti secara lambat laun ataupun peserta-peserta TOT itu itu akan bisa ya menghadir sendiri imunnya kita dengan represi-represi bahan-bahan tentang narkoba narkoba baik itu dari google dari perpustakaan dari literatur-literatur itu nanti akan bisa bisa paham sendirinya nah makanya saya katakan ya TOT itu memang harusnya itu sampai 5 hari dan materinya itu banyak sekali tapi saya yakin ini kan melihat pesertanya adalah orang-orang sudah punya jabatan baik itu di pemerintah di flasta jadi bagaimana kita bisa memberikan garis-garis besarnya ini kita laksanakan jadi kita harapkan nanti setelah punya sertifikat ini sudah punya hak ibu bicara kepada dinas pendidikan eh ibu tadis kami ini sudah punya sertifikat kalau tidak mau dibuat program di sekolah-sekolah tentang bahan larkoba lalu itu siapa kami ini dipoksa do paksinnya apa rakyat-rakyat dengan larkoba kami sudah punya sertifikat yang dilakukan oleh BNM pelatihan atau TOT yang sudah dilaksanakan di Kota Medan jadi kami sudah punya kewenangan ya sudah jadi seperti itulah pola-pola yang dilakukan dengan banyaknya masyarakat kita berdayakan sehingga pasti semua pelosok di seluruh Kota-Kota tetap ada disana BNM melalui organisasi masyarakat untuk memberikan pencerahan dan tambahan informasi BNM terakhir Pak apa saran dan harapan Bapak nantinya apabila BNM ini sudah bekerja lah di empat kabupaten tersebut tadi Bapak sampaikan tadi yang yang belum ada itu Kabupaten Hamosib Kumbang Hasundukan Toba ya Pak berarti yang ada hanya siantar ya Pak apa harapan dan dan saran Bapak untuk pengkap yang ada di tiga kabupaten tersebut agar nantinya mau bekerja sama dengan BNM dalam mewujudkan Zero Narkoba saya berharap kepada masyarakat yang dimanapun yang penanya tiga kabupaten ini ya ayolah seperti POKSA ini ada niatnya untuk itu serta juga membantu negara ini berkontribusi juga kepada masyarakat untung juga menjadi bahagia daripada BNM nanti akan ada POKSA lagi seperti di Kabupaten Kumbang Hasundukan di Toba mungkin bukan hanya POKSA saja mungkin dari toko-toko gereja dari dari keagamaan lain dan juga dari Ormas lain dan juga dari media lain ini harapan saya kalau ini kita lakukan mungkin kita tidak rugi malah kita untung kita punya amal amal bakti kita menolong orang dari kematian saya pikir ini bahagia daripada ibadah kita jadi kita beribadah ini kan justru menolong orang ya menunda dia meninggal atau dia memberikan pemahaman tidak terjerumus dia narkoba atau terjadinya alas sesuatu yang tidak diinginkan ini kan amal kita nah kenapa gak kita lakukan yang lebih nyata-nyata yang bisa dirasakan masyarakat ya kalau saya pikir masih kalau berhayat akan semua itu saya pikir itu tidak akan kesampaian tetapi kalau besok Ormas lain organisasi lain OKP lain membuat sama hal seperti yang kita lakukan untuk saya ini nah ini langsung action gitu jadi ya tanpa mungkin digerakkan oleh pemerintah masing-masing sudah membuat kegiatan ini bahaya di gereja di masjid muda-mudi karantar rumah ataupun di sekolah saya pikir ini suatu perbuatan luar biasa ya dan pemerintah sangat berterima kasih yang sudah melakukan ini nah berikutnya saya harapkan kepada pemerintah Bupatu Adikota tolonglah instruksi gubernur itu dijalankan dilaksanakan ya melalui perdanya jadi perda itu dibuat nah juga kita harapkan supaya di khas pendidikan itu disuruh membuat materi narkoma di sekolah walau materi narkoma di sekolah tidak ada masuk ke kelas tapi kan materi narkoma bisa kita berikan lewat dani ya lewat virtual apabila ini memberikan pelajaran lain pakai virtual pakai dani loh materi narkoma juga bisa dibuat walau tidak ada masuk ke kelas walau tidak masuk tetap muka ya nah begitu juga kita minta kepada Bupatu Adikota ya Dinas PMD itu tolong didorong supaya dana desa itu dialokasikan anggarannya bila perlu buat pengaturan desa bagaimana desa ini benar-benar desa bersih narkoma sehingga tumbulan sana pencanaan desa bersih narkoma terima kasih Pak dokter Tua Aksan hari aja semoga penjelasan yang diberikan Bapak pada malam hari ini menjadi inspirasi buat masyarakat semuanya khususnya di Indonesia lah Pak ya khususnya lagi di Kabupaten Samosir kami tetap menunggu kedatangan Bapak nanti di Samosir untuk memberikan penjaraan lebih dalam tentang BNN oke gue selalu buat Papa sehat selalu dan menjadi sukses penjaraan buat narkoba yang lebih hebat untuk mengantisipasi jero narkoba oke terima kasih kepada acara malam ini terima kasih untuk delegasi yang sudah memberikan pemotivasinya kepada kami melalui dialog dengan Pak Tua Aksan semoga semuanya bermanfaat untuk kita narkoba no prestasi yes